Halo Sobat Petarung, kembali lagi di Radar Petarung Mimin kembali menemani kalian dengan perangkuman seputar informasi yang beredar panas baru-baru ini mengenai dunia pertarungan Tapi sebelum mulai, ambil posisi nyaman Intro dulu besku Money Pacman Pacquiao tampaknya melayangkan kritikan pedas kepada mantan musuhnya Floyd Mayweather, ia mengomentari pertarungan eksebisi petinju baru-baru ini antara The Money dengan YouTuber Logan Paul Namun, kata-kata Pacquiao tentunya sepenuhnya beralasan logis Sebagai balasan atas pernyataan Mayweather dalam beberapa komentar tajam tentang Pacman Pacquiao saat ini akan berhadapan dengan calon tak terkalahkan Errol Spence Jr. Kedua pria itu akan bertanding pada 21 Agustus di T-Mobile Arena di Las Vegas Pacquiao saat ini memegang rekor 62 kemenangan, 7 kali kekalahan, dan 2 kali seri Sedangkan Spence memiliki pengalaman yang jauh lebih sedikit Tetapi masih belum merasakan kekalahan dalam pertarungan profesional tindunya, yaitu 27 kemenangan Api persaingan antara Floyd Mayweather dan Manny Pacman Pacquiao kembali membara akhir-akhir ini Berawal dari sebuah komentar The Money yang menyebutkan bahwa dia percaya Manny Pacquiao masih harus berjuang untuk menutupi keperluan finansialnya Dalam konversi pers Mayweather Paul Dia menyatakan sebagai berikut Ketika saya datang dan melakukan pameran atau keluar dan bertinju dan bersenang-senang Saya melakukannya karena saya ingin melakukannya Bukan karena saya harus melakukannya Sedangkan Pacquiao pada usianya menyedihkan bahwa dia harus bertarung Saya siap secara finansial dan saya ingin memberitahu semua orang tentang hal ini Manny Pacquiao sejak saat itu buka suara untuk menanggapi penyataan musuh lamanya tersebut Berbicara di Power & Play Show, legenda tinju Filipina mengatakan Beberapa petinju lain menantang non-petinju hanya untuk mendapatkan bayaran Saya ingin bertarung, saya ingin menantang yang terbaik Jika saya memperjuangkan uang, maka saya akan memilih beberapa lawan ecek-ecek untuk bertarung Mengapa saya harus mencoba? Bertarung dengan petarung yang tak terkalahkan jika saya hanya mengejar gaji Jadi pertarungan yang sesungguhnya, kata Manny Pacquiao Pada tahun 2020, kedua kebuatan elit tinju ini juga pernah terlibat dalam aksi saling serang melalui media Kala itu, Mayweather juga lah yang memanti keributan dan meminta petinju muda tak lagi mengejar Pacquiao sebagai calon lawan karena sudah terlalu tua Sungguh menyedihkan mendengar kalian berkata, aku ingin bertarung dengan Manny Pacquiao Tapi Manny Pacquiao sekarang berusia 41 tahun Jangan mengejarnya, kalian anak muda yang saling mengajar Kata The Money kepada flighthype.com 24 Mei 2020 Emang apa sih gak boleh? Sombong amat Pacquiao langsung menjawab dengan mengatakan, Mayweather sebenarnya hanya iri padanya Serius? Pertarungan saya sakit seperti sekarang Petinju Filipina ini terus bertanding dan terakhir ia naik ring pada Juli 2019 Jika ia mengalahkan Kate Tormant dan merebut gelar WBA Pertarungan abad ini alias Fight of the Century Antara Floyd Mayweather dan Manny Pacquiao terjadi pada tahun 2015 Pertarungan tersebut berlangsung di MGM Grand Garden Arena di Las Vegas Dari laga tersebut mampu menghasilkan 4,6 juta pembelian PVV Dan pendapatan lebih dari 400 juta dolar Pertandingan ini sebenarnya sudah dirancang sejak 2009 Namun ketidaksepakatan antara kedua petinju menyebabkan pertarungan baru terlaksana 6 tahun kemudian Negosiasi serius dimulai pada tahun 2014 oleh seorang yang tidak pernah diduga sebelumnya Yaitu Gabriel Salvador Seorang aktor paru waktu di Hollywood Ia memperkenalkan pelatih Pacquiao dan orang kepercayaan Freddie Roach Dan Presiden CBS Les Monfis Yang keduanya bekerja untuk memfasilitasi pertandingan Pada 2015, negosiasi untuk pertarungan telah selesai Dengan semua masalah utama yang mencegah pertarungan terjadi di masa lalu telah diselesaikan Termasuk pembagian biaya, pengujian doping, dan lokasi Mayweather lah yang muncul sebagai pemenang setelah menjalani pertarungan sengit selama 12 ronde yang melalahkan Dua hakim menilai pertarungan 116-112 untuk Mayweather Dan sementara yang lain memberikan 118-110 Kedua pria itu telah berulang kali mengisyaratkan pertandingan ulang sejak itu Tetapi tampaknya semakin tidak mungkin dengan kedua pria itu tidak lagi berada di puncak karir mereka Akankah pertengkaran online inilah yang akan menjadi jawaban terhadap rematch untuk kedua pertarung ini? Bagaimana menurut Sobat Radar Petarung? Tulis tanggapan kalian di kolom komentar ya Sebelum lanjut, Mimin ingin kembali mengingatkan untuk menggabung bersama fanspage Radar Petarung di Instagram dan Facebook Cek aja linknya di kolom deskripsi Di sisi lain, Claude Mayweather juga mendalangi kemenangan Kio Brutal dari Gartendo Davies atas Mario Barrios Untuk mempertahankan rekor Kio spektakuler di tiga kelas Gervonta Davies dua kali menjatuhkan Barrios di ronde 8 Dan sekali di ronde 11 menegaskan rekor Kio spektakulernya menjadi 25-0 Di tiga kelas, kelas ringan super, kelas bulu super, dan kelas ringan WBA Gervonta Davies yang posturnya lebih pendek 4 cm dengan brutal menghajar Barrios Di State Farm Arena yang berkapasitas 16.570 tempat duduk Kegarangan Gervonta Davies muncul setelah mendapat arahan dari Vlad Mayweather Yang memberi instruksinya dari pinggir ring Saya hanya harus menyerangnya Dia tangguh dan sulit untuk mendekatinya karena dia tinggi dan memiliki jangkauan yang lebih panjang Tetapi begitu saya mendapatkannya, saya menyelesaikan pekerjaan, kata Davies BWDR yang datang dengan baju hitam lengkap dengan kalung emasnya memberikan instruksi kepada tank saat jidah pertarungan Manumen menginstruksi Davies saat kesulitan membongkar pertahanan Barrios yang unggul kostur tubuh Saya benar-benar bersenang-senang di sana Saya gugup sepanjang malam karena saya tidak tahu apakah saya akan menyakitinya Karena dia dua celas lebih berat Vlad menyuruh saya untuk menekannya tetapi saya tidak ingin ketahuan Ungkapnya Vlad mengatakan kepada saya bahwa saya berada di bawah kartu skor tidak resmi sekitar ronde 7 atau 8 Jadi saya harus mengambilnya dan melanjutkan kehebatan saya Lanjut Davies Setelah menjatuhkan Barrios dua kali di ronde ke-8 dan menyelesaikan tugasnya di ronde ke-11 Anak didik Mayweather yang tak terkelahkan kini memenangkan 24 dari 25 pertarungannya Tentu saja dengan legenda tinju berada di sudutnya Davies dapat mengklaim dirinya sendiri sebagai pertarung paling menarik di planet ini Terakhir kali, anak nakal Baltimore itu berhasil menghancurkan juara tiga kelas Leo Santa Cruz Dengan pukulan yang memenangkan dominasi Gio of the Year Mampu kakir Fonta Davies menggantikan dominasi Mayweather di dunia tinju saat ini? Tulis tanggapan kalian di kolom komentar ya Terima kasih telah menyaksikan video ronde petarung Jangan lupa like, komen, dan share video ini Jangan lupa like, komen, dan share video ini Jangan lupa subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi Agar sobat petarung tidak ketenggalan video-video menarik seputar dunia Mixed Martial Arts Stay tuned